Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Apa-apaan sih? Kakak tuh lagi pake masker biar tampak cantik Emang lo kamu teriakin? Kalau cantik gak ada kan kayak gitu, kayak monster Udah deh kamu gak usah banyak ngomong Daripada kamu ngatain kakak, mendingan kamu ke depan sana Tungguin pacar kakak yang mau datang kesini Siapa? Si Ferry atau Nanan? Bukan dua-duanya Siapa lagi? Ini pacar kakak yang baru, namanya Bobby Busat baru lagi Olenya ganteng, tinggi, rambutnya kelimis kak Ricky Martin, oke? Uh pacarnya banyak bener, plege Ah kak, tapi bintang mau ganti baju dulu ya Oke deh Naya Sudah menungguin Gak dateng Mana sih? Katanya ada tuh Yang namanya Bobby 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 Tapi gak tau yang mana ya Mana ya yang namanya Bobby? Baaa Kok kamu gak kaget sih? Bintang tuh udah tau kalo kan Nanan mau kagetin bintang Baaa Tau? Tau dari mana? Ah tau aja, tau ah Eh tapi ngomong-ngomong, Yuli ada kan? Ada Terus Kamu ngapain sih nunggu disini? Nunggu siapa sih? Ya bintang tuh lagi nungguin pacarnya kak Yuli Hah? Yang ke Yang ketiga Apaan? Yuli punya pacar lagi? Iya Enak aja Emang dia pikir saya siapa? Masa punya pacar lagi Siapa namanya? Bobby Bobby Ah Bobby Kurang ngajar Aku mau ikut nungguin disini Ntar dia dateng pengen aku sumpel nih pakai gitarnya Tuhan betul dateng tuh udah dateng tuh Bobby ya Adanya Yuli kan? Betul sangat tepat itu sangat tepat Yulinya ada? Ada Tapi kalo saya boleh kasih tau Lebih baik Kak Bobby pulang saja sekarang Karena ada orang yang mau nyumpelin mulutnya kak Bobby Pakai gitar Siapa orangnya? Lo ya? Bukan Bukan gue Bener bukan gue Bukan gue Ciri loh Aduh nyiprat Mau berantem ini mau berantem Jangan nyiprat gitu dong mas Hai sayang Eh Halo Yuli Yuli Hai Hai Halo Oh iya Hmm Ini bukunya bapak kamu Bilangin terima kasih banyak udah dipinjemin ya Terus juga di dalam sini ada surat buat kamu nih Hei Untung bapak gak nyariin buku ini dari kemaren Ngapain liatin orang pacaran kayak gini undingan Aku kaburlah aja Hmm Hmm Oh iya Hmm Yuk Saya mesti berangkat lagi nih Mau late gak late lagi Jadi ntar malam jadi kan Sampai ketemu tamalam ya yul ya Bye 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 Ayul Oh kamu juga ada disini toh Ini kan hari Senin Sementara kan jadwal ngapel kamu hari Rabu dan Kamis Selain dari hari itu jadwal ngapelnya cowok-cowok lain Udah ya aku masuk dulu Bye Yul Eh Yul 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 Apes banget gue hari ini Eh Gitar Yul 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 Sepanjang pernikahan ini Kamu gak pernah mencucu saya Apalagi nulis surah cinta Tapi sekarang kamu malah nulis surah cinta untuk orang lain Kelewasan kamu Yul 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 Aduh 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 Gimana dong Yaudah sekarang kakak ambil surah cinta itu Kalau tidak nanti akan terjadi keributan yang sangat besar diantara papa dan mama Yul Buruan ambil suratnya Yul 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 Halo sayang Lulul Kamu cepet banget sih stornya Saya... Saya sudah lama tadi Kamu ini... Nyimpi apa sih mau bengi? Kok senyum-senyum begini biasanya kan lo ketemu saya? Marah-marah, marah-marah Kamu tahu gak? Aku... Lagi jatuh cinta... Pada seorang laki-laki Aku... Juga sedang jatuh cinta... Sama kamu... Ganteng rupanya buru depit Ayo... Tres... Nanti kalau kita sampai di bioskop Mau nonton film apa Tres? Tres... Apa-apaan kamu? Kesampet sehatan pohon asem Kok cengar sengir gitu? Ada tamu, setar ya Tres... 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 Bintang? Ada apa? Gini Tante... Bintang mau ngambil buku yang tadi Papa penyemin ke Tante? Gini ya Bintang ya... Sebenernya itu buku bukan buat anak kecil Tapi buat orang dewasa yang mau belajar karate Kayak gini nih... Jurus bangun nih... Mau lagi? Gak ampun... Gak bisa... Gak boleh... Tapi Bintang mau bukunya... Wah... Kue keterlaluan... Bereni-beraninya tulis suat buat pacar gue ya... Buat Rachel... Mentang-mentang... Kamu bisa... Berantem... Seenaknya begini... Tidak bisa... Kamu harus bikin... Perhitungan sama saya... Ya... Kamu bikin perhitungan sama saya... Enak aja... Gak bisa... Nanti aja lah... Tante balikin... Tante... Tante... Sorry... Yuli... Ada apa Yul? Enggak Tante... Yuli mau minta buku yang tadi... Tante pinjem dari Papa... Barusan Bintang... Sekarang Yuli lagi... Gini aja deh... Nanti kalau Tante sudah selesai baca buku itu... Nanti Tante balikin sama Papa kalian... Dan... Nanti kalian bisa pinjem sama Papa kalian... Oke... Nah sekarang pulang ya... Tapi Tante gak bisa... Bintang harus ngerapin... Tres... Tres... Mas... Saya siap-siap dulu ya... Ya tapi ini Tres... Ini... Iya surat ke Tres... Bocah di toko ini... Kami lorong baik... Iya... Eh... Ngapain sih kamu kesini buat minta buku itu? Tadi katanya Kak Yuli malu minta... Iya... Tapi kan gara-gara kamu minta duluan... Jadi Tante Tracy gak ngasih... Duh... Sekarang gimana dong... Pasti Tante Tracy sudah membaca surat itu... Dan mengira bahwa surat itu untuk dia... Padahal kan bukan... Kita lihat nanti apa yang terjadi aja ya... Coba... Ya... Buset... Ternyata surat ini bukan untuk Tres... Lalu... Nggak usah apa ya... Buat siapa ya... Oh iya... Pasti... Ini buat Bu Rita... Walah... Walah... Nyong duit dosa apa ini... Aduh... Padahal saya sudah menuduh... Mas Aldi ini yang nulis surat buat Tres... Ya... Saya mesti harus kasih surat ini... Ketangan... Bu Rita... Harus... Sekarang... Ini... Ini untuk Cherry... Makasih... Dua orang itu... Lagi memasukkan setan bawang pedek... Atau... Lagi jatuh cinta ya... BLEE... 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 Beritu... LagiHE... Beritu... Lenggang部分... Eh... Lili... Bintang... orientasiaku... Buli... Berita... Beritah... 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 Beritahpr... Rau... Wartel... Kenapa? Hah? Kenapa? Aduh, Teo. Kenapa? Aduh, pingsan. Aduh, kenapa kau pingsan? Aduh, bagaimana? Iya, ini pingsan. Makanya kita harus cari Om Adem. Bukan pingsan. Maksudku tuh pingsan. Ya Tuhan, jadi selama ini Teo menyukai saya dan memendam perasaannya sama saya. Apa dia pikir saya menyukai dia dan rela meninggalkan Aldi demi dia? Aduh, gila nih kalian orang. Bangun dong, pingsan. Masa jatuh aja pingsan sih? Apalagi nih? Gimana nih? Loh, Pak Teo kenapa? Masa nggak bau sih? Bangun dong. Perlu nggak ya saya kasih tau sama Papa kalau Teo memberikan surat cinta sama saya? Aduh, bilang nggak ya? Oh Mas Aldi, kok kamu tidak peduli akan kehadiran saya? Tapi saya sudah menerima surat dari kamu sayang dan saya bahagia sekali. Aduh. Tresya kok selalu melihat saya dengan tatapan genit kayak gitu sih. Takut aku jadinya. Om Teo bangun lagi dong. Pak Teo. Ini udah seminggu kan dicuci. Pak Teo. Ya ada sih Om Teo bangun. Nah bangun kan. Nah sadar dong. Pak Teo. Bukan benar mempan. Eh udah bangun dia. Pak Teo. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa Mas Aldi. Saya barusan ngembalikan surat buat Bu Rita. Ternyata Pak Aldi orangnya romantis sekali. Surat yang mana? Nih suratnya. Saya tidak tertarik dengan surat kamu. Sekarang setelah kamu sadar silahkan pulang bawa sekalian surat busuk kamu itu. Loh. Surat ini terselip di bukunya Pak Aldi yang dibinjam Tresya. Makanya saya kembalikan ke Bu Rita. Teo. Teo. Kamu masih nggak sadar. Jadi ngomongan kamu masih ngelantur. Lebih baik kita pulang aja sekarang yuk. Ke rumah kamu yuk. Emangnya surat apa yang ada dalam buku yang dibinjam Tresya itu? Mas Aldi jangan bilang gitu dong di depan orang. Nanti kartunya kebuka. Oh begitu ya papa. Ternyata di belakang mama papa main surat-suratan sama cewek genit ini. Wah. Aduh. Lawan. Aduh. Bingung. Apa-apaan ini. Aduh. Jadi pusing kepala. Daripada begini lebih baik tidur. Surat apaan yang kamu maksud. Jangan pura-pura bego. Dengar ya. Sepanjang pernikahan kita. Kamu nggak pernah muji-muji saya. Apalagi nulis surat cinta. Tapi sekarang kamu malah nulis surat cinta untuk orang lain. Tresya. Keku. Kelewatan kamu. Loh. Waduh. Pak Teo. Gara-gara Teo. Kus-kus. Teo! 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 Tunggu, 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 saya ngomong dulu, tunggu, saya gak pernah bilang sama Bu Rita, kalau Pak Aldi tulis surat cinta untuk Tresye, justru saya paling yang ngomong sama Bu Rita, bahwa Pak Aldi tulis surat buat dia, tapi ketinggalan di bukunya Bu Tresye, begitu. Eh, tapi kamu kan datang ke Rita dan memberikan surat cinta ini pada dia kan? Apa? Jadi kamu yang ternyata mengulis surat cinta untuk Rita istri saya, dasar kambing, beraninya kamu membuat surat cinta untuk Rita istri saya, tapi tunggu sebentar, dasar bandor, kus kus, iya iya sebentar, udah-udah gini aja Aldi, sekarang saat ini saya ngaku sama kamu ya, sama kamu juga, bahwa yang kasih surat cinta ini adalah mas Aldi kan buat aku, saya? Iya, iya, iya. Aduh, adi, adi, kamu? Gini, bintang jelasin, jadi sebetulnya papa itu tidak pernah menulis surat cinta untuk orang lain dan sebetulnya surat cinta itu, surat cinta dari pacarnya kak ibu ini, Untuk kak Yuli Dan surat itu Nyelip di buku karate Yang Tante Trisha pinjem Dari papa Kok jadi kayak kie Apa benar itu Yuli Iya mah Papa Maafin mama ya pa ya Pa maafin ya Papa maafin dong Pa Tio maafin saya ya Iya Maaf Siapa malem-malem Pali Pali Mel Salam om Malam Tante Lir Yulinya ada Halo Yuli Siapa dia Saya pacarnya Yuli om Bobi Oh Bobi Oh Bobi Jadi kamu yang namanya babi Babi Orang tangan ya Napa om Janam Sampai Tua, dua, tiga!